bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abang di channelnya tukang loncok apa kabar para subscriber tukang loncok semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan dunia dan akhirat buat kalian yang baru nemu channel ini atau baru mampir di channelnya tukang loncok silahkan di subscribe terlebih dahulu buat yang sudah subscribe aku mengucapkan terima kasih banyak semoga semakin banyak rezekinya amin amin ya rabbal alamin burung perkutut katurangan memiliki ciri mati atau ciri fisik pada tubuhnya dianggap memiliki tua atau keistimewaan pada perkutut katurangan contohnya perkutut katurangan yang kita bahas ini yaitu burung perkutut katurangan kalung kemben perkutut jenis ini memiliki ciri khas pada luriknya yang menyambung tetapi hanya di bagian dada atau di bagian temboloknya saja sedangkan di bagian lehernya tidak menyambung perkutut ini dinilai baik untuk dipelihara karena dipercaya memiliki tuah untuk kerezekian sehingga orang yang memelihara burung perkutut jenis ini akan disukai oleh banyak orang dan mudah mencari rezeki karena perkutut ini juga dinilai memiliki karisma untuk pemiliknya di bagian temboloknya itu ada lurik yaitu dinilai simbol harapan agar orang yang memelihara perkutut jenis ini rezekinya selalu nyambung atau tidak ada putusnya pesan yang tersirat pada burung perkutut kalung kemben yaitu jika ingin disukai oleh banyak orang maka kita harus berpenampilan atau berperilaku dan bertutur kata yang baik sifat atau kepribadian seseorang bisa dinilai dari ucapannya jika kata-katanya baik dan sopan maka akan lebih disukai dan dihargai oleh orang-orang sekitarnya sehingga akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam pekerjaan itulah perkutut kalung kemben yang dinilai baik untuk dipelihara karena memiliki tuah untuk menambah karisma dan untuk kerezekian sehingga orang yang memelihara burung perkutut jenis ini akan disukai oleh banyak orang dan mudah dalam mencari rezeki tetapi abang selalu ingatkan bahwa kita itu hanya perlu meminta perlindungan meminta rezeki dan segalanya itu hanya kepada sang pencipta yaitu Allah SWT itulah perkutut katurangan kalung kemben yang memiliki ciri pada luriknya yang menyambung tetapi hanya di bagian temboloknya saja jadi menyambungnya itu tidak keseluruhan sampai ke leher tapi hanya di bagian temboloknya saja itulah burung perkutut katurangan kalung kemben banyak ya keunikan yang terdapat pada burung perkutut mitos burung perkutut juga menjadi sebuah bahasan yang menarik banyak sekali jenis-jenis burung perkutut katurangan yang ada dalam burung perkutut lokal jadi terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir terima kasih banyak yang sudah subscribe semoga semakin banyak kerezekinya semoga kita semua selalu diberi kesehatan keselamatan dan keberkahan dunia dan akhirat amin amin ya rabbal alamin nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya tentang ngebahas burung perkutut katurangan lagi jadi jangan lupa dinyalain loncengnya juga biar tidak ketinggalan video-video dari abang berikutnya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu selamat menikmati 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 selamat menikmati